Halo assalamualaikum teman-teman di video kali ini teteh mau buat nasi goreng ala abang-abang tapi disini teteh pakai petai ya ada ikan terinya juga nanti bumbunya di deskripsi ya dan pertama-tama kita akan goreng ikan terinya terlebih dahulu disini teteh pakai teri nasi atau teri medan secukupnya ini digoreng sampai kering setelah kering kita sisihkan dan ini dia bumbu yang telah teteh haluskan ya pakai blender kalau teman-teman punya ulekan bisa bumbunya di ulek ya biar aromanya lebih gimana gitu ya beda aja sih teman-teman ya kalau misalkan kita masak bumbunya di ulek atau di blender gitu ya rasanya itu lebih keluar jika si bumbu itu di ulek ya teman-teman tapi masalahnya di tempat teteh kerja ini gak ada ulekan atau gak punya ulekan ya jadi teteh blender gitu ya nah setelah bumbunya ditumis sampai matang kita pecahkan satu buah telur eh pakai ada acara jatuh teman-teman kulitnya gak apa-apa ya ini sebelumnya telurnya udah teteh cuci terlebih dahulu jadi kulitnya bersih ya setelah kita orak-arik kita masukkan nasi sebaiknya jika mau buat nasi goreng itu nasi yang udah dingin ya teman-teman atau bisa juga nasi yang kemarin gitu ya kalau nasi anget-anget digoreng gitu kurang enak gitu ya teman-teman jadi kayak lengket gitu karena ini untuk satu keluarga jadi kita bikin agak lumayan banyak kayak lima atau empat atau lima porsi gitu ya nah kita aduk dan kita kecilkan apinya kita masukkan merica ini teteh gak pakai takerannya jadi kira-kira pakai perkiraan pakai kecap asin ini kompornya dikecilin ya teman-teman pakai kecap manis secukupnya atau tergantung selera selera teman-teman ya pakai kecap ikan boleh pakai mark apa aja bebas nah kita aduk sampai merata kita besarkan api jangan lupa ya teman-teman setelah si bubunya kita tuang semua baru apinya dibesarkan gitu ya nah ini udah hampir tercampur rata ini kita buat agak sedikit kering ya teman-teman karena disini demennya atau doiannya agak sedikit kering kita masukkan petai atau petai ayo disini siapa yang doian petai petai bisa komen di bawah ya teteh buat apa lagi nanti gitu nah kita arak-arik jangan terlalu lama ya kalau masak petai kalau gak berasa petai gitu ya atau terlalu matang kurang sedap ya teman-teman di cek rasa jangan lupa kita matikan kalau udah matang dan kita sajikan cocok banget untuk sarapan bisa makan malam juga bisa ya teman-teman dan bahannya juga mudah cuma mungkin petainya ya yang agak susah tapi ini juga teteh belanja di online shop gitu ya teman-teman karena selama musim gini teteh gak pernah ke pasar-pasar gitu ya jadi apa-apa serba online belanjanya nah ini jadi yang di kuali teteh gak pakein petai buat anak-anak karena anak-anak gak suka petai ini setelah jadi kita taburkan si ikan teri yang digoreng kering tadi jadi tetep si nasinya gak gitu asin ya karena ini cuma taburan gitu ya teman-teman kayak bawang goreng ini dia nasi goreng petai ikan teri kita udah jadi dan terima kasih bagi yang sudah menonton yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan aktifkan loncengnya aturnuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati